Jika video ini tembus 2000 like dalam waktu 1 hari, akan ada 140 diamond untuk 10 orang pemenang. Nah, yang dimana pemenangnya akan dipilih secara acak melalui live tiktok di akun Pumalesmana. Di jam 1 siang setelah video ini tembus 2000 like dalam waktu 1 hari. Nah, buat kalian yang mau ikutan, langsung aja baca syarat-syarat di bawah ini. Di sebuah desa berdirilah sebuah dojo, yang dimana dojo tersebut sudah tidak menerima murid lagi. Akan tetapi ada satu orang yang sangat tertarik untuk belajar menggunakan katana. Dan orang itu tidak lain adalah aku, Hayato. Dan ini adalah kisahku. Yus, baiklah mari kita mulai latihan. Hei, Pak Tua, apakah engkau Grandmaster yang ada di sini? Hei, siapa bocah ini? Siapa kau? Apa yang kau inginkan, nak? Sebelumnya, salam hormat, Master Kasimoto. Hmm, kau tahu namaku. Apa yang kau inginkan di dojoku? Aku ingin menjadi seorang pendekar. Aku ingin menjadi seorang samurai yang terkenal di seluruh penjuru negeri ini. Tapi, aku sudah tidak menerima murid lagi. Aku mohon, terimalah aku. Apa yang membuatmu begitu yakin kalau kau ingin menjadi seorang samurai? Aku hanya ingin menjadi seorang samurai yang hebat, yang bisa melindungi yang lemah, dan melindungi negeri ini. Itu adalah cita-citaku. Hmm, kekanakan-kanakan sekali. Baiklah, aku akan menerimamu jika kau bisa mengalahkan Kenta. Benarkah? Terima kasih, Master. Ya, begitulah aku. Syarat untuk masuk di dojo ini adalah, aku harus mengalahkan seorang samurai yang bernama Kenta. Akan tetapi, aku belum diizinkan menggunakan katana. Melainkan, aku diizinkan menggunakan macete. Akan tetapi, aku tidak berputus asa. Aku akan berusaha untuk mengalahkan orang ini. Baiklah, yang jatuh menyentuh tanah, dia kalah. Heh, aku akan mengalahkan orang ini dengan sekali serangan. Mulai! Baiklah! Baiklah, sudah cukup. Hentikan Kenta. Kau bisa membunuhnya. Maafkan saya, Master. Bangunlah, anak muda. Beri hormat kepada lawanmu. Sialan. Heh. Kalau begitu, salam hormat. Salam hormat kembali. Baiklah, siapa namamu, anak muda? Hayato, Master. Baiklah, Hayato. Kau diterima. Benarkah? Aku diterima. Ya, lagi pula. Aku tidak mau sendirian di dojo yang sebesar ini. Heh, heh, heh. Jadi, aku menerimamu. Dan mohon kerjasamamu. Dan berlatihlah bersungguh-sungguh. Jika kau benar-benar ingin menjadi seorang samurai sejati. Baik, Master. Terima kasih, Master. Ya, begitulah ceritaku diterima di dojo ini. Dan setelah beberapa bulan kemudian, aku pun sudah memiliki seragam dojo ini. Keren sekali, bukan? Baiklah. Hari ini aku akan mengumumkan bahwa hari ini tepat sembilan bulan semenjak Hayato bergabung. Aku ucapkan selamat kepadamu, Hayato. Terima kasih, Master. Dan aku ingin melihat latihan bersama kalian. Apakah boleh? Tentu saja, Master. Tentu saja, Master. Haa, 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 haa. Hmm, kerja bagus. Tampaknya kalian berdua sudah semakin akrab. Haa, tentu saja. Aku tidak akan kalah lagi melawan Kenta, Master. Bagus. Teruskan semangatmu itu, Hayato. Oh ya, karena hari ini spesial untuk hari merayakan kehadiranmu di dojo ini. Aku punya hadiah untukmu, Hayato. Haa, benarkah? Terima kasih banyak, Master. Ya, majulah kemari. Baik, Master. Baiklah, Hayato. Aku akan memberikanmu sebuah katana. Dan anggaplah katana ini bagian dari dirimu juga. Tentu saja, Master. Ambillah. Wah, ini keren sekali. Dan ingat, anggaplah katana itu sebagai bagian dari dirimu. Karena kau akan selalu bersamanya. Terima kasih banyak, Master. Baiklah. Cukup hari ini sampai di sini. Kalian boleh bubar. Terima kasih banyak, Master. Oh ya, Hayato. Kau boleh tetap di sini. Ada apa, Master? Aku ingin memberitahumu. Jika katanamu bisa awak kening. Jika kekuatan di dalam tubuhmu bangkit. Terima kasih, Master. Aku mengerti. Yus, kerja bagus. Terima kasih banyak, Master. Salam hormat. Angkat kepalamu. Angkat kepalamu. Ya, dan beberapa hari setelah kejadian itu, si Kenta ditugaskan untuk pergi keluar kota. Akan tetapi, aku tidak tahu apa tujuannya. Yang jelas, Master yang mengirimkan Kenta untuk pergi keluar kota. Dan tampaknya, itu misi yang berbahaya. Aku akan kembali secepat mungkin, Master. Dan aku akan menyelesaikan misi ini. Aku percaya padamu, Kenta. Semoga kau kembali dengan selamat. Terima kasih banyak, Master. Kau... Kau akan pergi... Lama kah? Aku... Aku... Aku tidak bisa sendirian di sini. Aku harap kau segera kembali, Kenta. Heh, kau tidak usah khawatir. Aku pasti akan kembali. Saat kau kembali nanti, Ayo kita berdua lagi. Wah, ah, ah. Tampaknya, kau belum menerima kekalahanmu. Heh, aku akan mengalahkanmu di duel kali ini. Baiklah, kalau begitu. Aku permisi terlebih dahulu. Hati-hati. Baiklah, persiapkan dirimu untuk kita duel nanti. Hayato, aku pergi terlebih dahulu. Heh, kau tidak usah khawatir. Oh iya, Master. Kenapa aku tidak boleh ikut kepada Kenta? Kan aku pernah bilang kepadamu, Hayato. Aku tidak ingin sendirian di dojo ini. Jadi itu alasannya? Ya, aku tidak ingin sendirian. Baiklah, kau juga perlu istirahat, Hayato. Kau terus berlatih tampaknya. Baik, Master. Heh, aku tidak akan berhenti latihan. Aku akan terus berlatih sampai Kenta tidak bisa mengalahkanku lagi. Lihat saja. Semenjak kepergian Kenta, aku berlatih cukup keras. Hari demi hari, aku terus melatih teknik berpedangku. Karena aku yakin ketika Kenta kembali nanti, aku akan mengalahkannya dengan sekali serangan. Dan aku tidak akan kalah lagi olehnya. Oleh sebab itu, aku tidak akan berhenti berlatih sampai aku mengalahkannya. Hayato. Hayato. Master. Salam hormat, Master. Baiklah, sudah cukup latihan hari ini. Ayo, kita makan. Aku sudah menyiapkan makan siang untukmu. Terima kasih banyak, Master. Baiklah, cepat bereskan. Aku akan menunggumu di ruang tengah. Baik, Master. Baiklah. Aku rasa sudah cukup latihan hari ini. Lihat saja, Kenta. Aku akan mengalahkanmu. Baiklah. Aku rasa aku juga perlu sedikit tenaga supaya aku bisa terus berlatih. Ayo, kita makan. Master. Master. Kenta. Apa yang kau lakukan? Jalan. Berhenti. Jangan dikejar. Hayato. Master. Apa yang sebenarnya terjadi? Tampaknya, Kenta. Dia telah berubah. Tidak. Pertahanlah, Master. Aku akan memanggil Tabib untuk mengobatimu. Jangan. Sebaiknya kau bersiap untuk menghentikan Kenta. Jangan pedulikan aku. Sialan. Aku akan menghentikan Kenta, Master. Aku akan membalas perbuatannya kepadamu. Tunggu saja, Kenta. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Dan begitulah. Perjalananku pun dimulai untuk mencari Kenta. Dan di hari itu adalah hari pertama aku meninggalkan Dojo setelah aku bergabung ke Dojo itu. Aku akan mencari Kenta. Dan mengapa dia menghabisi Master kami? Aku harus tahu itu. Setiap tempat aku kunjungi sambil mencari informasi di mana keberadaan Kenta. Dan aku tidak pernah menyerah. Anu, permisi, Tuan. Selamat datang di coffee shop kami. Ada yang bisa saya bantu. Jadi, saya... Kau ingin memesan rasa apa, Tuan? Katakan saja. Semuanya ada. Kopi susu saja. Kopi susu? Baiklah. Harganya 15 ribu. Baiklah. Ini dia. Apakah kau memiliki informasi tentang Kenta? Ah, baiklah. Uangnya sudah saya terima. Semuanya cukup. Dan jika Anda berkenan, silakan menunggu di meja yang sudah disiapkan. Dan jika kau mencari soal Kenta, perempuan yang di sana, tampaknya dia tahu segalanya. Oh, benarkah? Bolehkah aku duduk di sini? Oh, tentu saja. Silakan. Kebetulan, di seberangku kosong. Oh, benarkah? Terima kasih. Sama-sama. Oh ya, bolehkah aku bertanya sesuatu kepadamu? Hmm, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kau pasti dari negeri yang jauh. Ya, aku adalah Hayato. Dan aku kemari, aku ingin mencari seseorang yang bernama Kenta. Kenta? Ya, apakah kau tahu sesuatu? Tidak, aku tidak tahu apapun. Benarkah? Ya. Aku pikir kau tahu sesuatu. Maafkan aku, telah lancang bertanya. Tidak pasalah. Aku senang jika ada yang mengajakku ngobrol. Baik, tuan. Ini dia pesanannya. Oh, baiklah. Ini ada bonus sedikit makanan. Tolong dihabiskan. Wow, langsung habis. Baiklah, aku tidak punya banyak waktu untuk bersantai. Aku permisi terlebih dahulu. Sampai jumpa lagi, Nona. Oh, sudah langsung pergi. Baiklah, sampai jumpa. Ya, sudah. Eh, tunggu dulu, tuan. Jika kau tanya soal Kenta, tampaknya aku tahu sesuatu. Benarkah? Apakah kau tahu Kenta ada di mana? Eh, menurut informasi yang pernah aku dengar, dia ada di sebuah... Baiklah. Terima kasih atas informasinya. Itu benar-benar sangat berharga. Sama-sama, tuan. Eh, tunggu aku, Kenta. Aku datang. Ini dia. Ini tempatnya. Ini yang tempat barista itu katakan. Eh, aku datang, Kenta. Hei, siapa kau? Apakah kau penjaganya Kenta? Halo, tuan. Hah, kamu? Kamu yang ada di kafe tadi, kan? Ya, itu aku. Dan jika kau menginginkan Kenta, langkai dulu mayatku. Wait, 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 wait. Apa-apaan ini? Apa maksudnya? Apakah kau melindungi Kenta? Ya, dia adalah tuanku. Dan jika kau ingin mengalahkannya, kalahkan aku terlebih dahulu. Sialan. Tampaknya aku tidak punya pilihan. Tampaknya kau sangat ahli menggunakan katana. Ya, aku peringatkan sekali lagi. Sebaiknya kau menyingkir dan beritahu aku di mana Kenta. Aku tidak ingin menyakitimu. Percuma saja. Aku tetap akan membunuhmu di sini. Baiklah, tidak ada pilihan. Apa yang kau lakukan? Baiklah, aku yakin. Kenta masih ada di sekitar sini. Itu dia. Kenta! Hayato. Akhirnya kau menemukanku. Tentu saja. Aku akan membalaskan perbuatanmu kepada Master kita. Dan aku akan mengajarmu sebelum aku menghabisimu. Heh. Tampaknya ini akan menjadi pertarungan ulang kita. Sebilan bulan yang lalu. Baiklah, aku akan meladenimu. Majulah. Baiklah. Aku akan menghabisimu di sini. Heh. Jangan menahan diri, Hayato. Kekuatan Katana Burit Purple Dust. Hiyaa. Beritahu aku apa alasanmu menghabisi Master kita. Heh. Baiklah. Aku akan menjawab pertanyaanmu itu. Aku ditugaskan Master untuk menghabisi seorang ilmuwan wanita yang sangat jenius. Konon, dia memiliki senjata pemusnah masal. Lalu? Di saat aku ingin menghabisi wanita itu, wanita itu berkata kepadaku. Kenapa? Kenapa kau ingin menghabisiku? Tidakkah kau berpikir perbuatanku ini ada benarnya? Jika terlalu banyak populasi manusia di Bermuda maupun seluruh negeri ini, maka dunia ini akan mengalami kehancuran. Kekeosan. Oleh sebab itu, apakah kau ingin menghentikan rencanaku ini? Heh. Tugasku adalah menghabisimu, bukan memikirkan itu. Hiyaa. Heh. Percuma saja. Kau tidak akan bisa menembus perisaiku. Aku akan menyadarkanmu. Hiyaa. Wanita itu pun menembakku. Dan aku pun pingsan. Dan setelah bangun, akhirnya aku mengerti apa yang dikatakan wanita itu. Dan kau, kau jangan menghalangiku. Heh. Sialan. Tampaknya, aku sudah tidak bisa menyadarkanmu lagi. Heh. Apa yang kau tunggu, Hayato? Jika kau tidak menghabisiku di sini, maka aku yang akan menghabisimu. Baiklah. Jika itu adalah permintaanmu, jangan menahan diri lagi. Heh. Majulah. Pertama-tama, aku akan menghajarmu. Hiyaa. Ingat, Hayato. Kau tidak akan bisa pergi dari sini dengan mudah, walaupun kau sudah mengalahkanku. Aku tidak peduli. Intinya, aku akan menghentikanmu dan seluruh organisasimu ini. Hiyaa. Heh. Percuma saja aku katakan padamu, Hayato. Kau tidak akan bisa mengalahkan mereka semua sendirian. Oleh sebab itu, kenapa? Kenapa kau memihak mereka? Karena menurutku, apa yang mereka katakan itu benar. Jika manusia terlalu banyak, maka dunia ini akan hancur. Tutup mulutmu. Aku akan menghajarmu di sini. Kau tidak mengerti apapun. Jangan memaksaku, Hayato. Hentikan. Haa. Kenta. Sialan, dia terjatuh. Kenta. Habisi aku di sini, Hayato. Aku ingin mati secara terhormat sebagai seorang samurai sejati. Baiklah. Hiyaa. Baiklah. Saatnya pergi dari tempat ini. Aku akan mengalahkan semua penjaga yang tersisa. Dan begitulah akhir dari ceritaku ini. Aku berhasil mengalahkan Kenta dan berhasil membalaskan dendam kematian masterku. Kalian siap untuk cerita lainnya? Kenta. 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 Kenta.